Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Presenter Ruben Onsu baru saja berulang tahun yang ke-41 pada tanggal 15 Agustus tahun 2024 kemarin. Rasa Haru dirasakan Ruben saat dapat perlakuan manis dari salah satu sahabatnya, pedangdut Ayu Ting Ting. Maklum saja, Ayu Ting Ting merupakan salah satu rekan kerja Ruben Onsu. Selama bertahun-tahun, Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting menjadi host program Brownies Trans TV. Bahkan, Ayu Ting Ting juga dekat dengan istri Ruben Onsu yaitu Sarwenda. Ulang tahun Ruben Onsu kali ini memang sedikit berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, Ruben Onsu sedang mengurus perceraiannya dengan Sarwenda. Kondisi ini menjadi sorotan publik. Banyak yang merasa prihatin dengan keadaan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Di satu sisi, Ayu Ting Ting terpantau memberikan ucapan ulang tahun untuk ayah veteran peto itu. Ucapan tersebut disampaikan melalui postingan sang pedangdut di Instagram. Ibunda Bilkis Humairah Razak itu mendoakan agar Ruben selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan umur yang panjang. Bukan hanya itu, Ayu juga berdoa agar Ruben semakin banyak reseki dan sukses dalam hal apapun. Ayu juga berpesan agar Ruben selalu menyayanginya. Maklum, Ruben memang telah menganggap Ayu seperti adik sendiri. Happy birthday kakakku at Ruben Onsu yang paling bawel. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak reseki, semakin sukses dalam apapun, semakin lebih baik iagi dalam segala hal, selalu bahagia. Semoga apa yang dinginkan semua terwujud ya amin. Selalu sayang adik pokoknya hehehe Doa terbaik untuk aku sayang, tulis dalam caption dilansir banjarmasinpost.co.id dari Instagram at AyuTingTing92, Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024. Dalam unggahan Ayu itu, Ruben nampak menunjukkan senyum lebar kala berpose bareng sahabatnya tersebut. Dapat perlakuan dari AyuTingTing, Ruben Onsu mengomentari postingan tersebut. Ayah Tania dan Talia itu memanggil AyuTingTing dengan sebutan de yang ditulis cukup panjang. Ruben juga menyematkan emoji menangis sebanyak dua kali. De, balas Ruben Onsu. Sontak unggahan tersebut menuai beragam komentar dari warganet. Nani Somarni, mereka berdua sahabat yang selalu mendukung apapun yang sedang mereka alami saat ini. Dari dulu sampai saat ini sahabat sejati semoga sampai menua bersama ya Neng Ayu sama koko Ruben. Tidak tertawa, sehat terus Bu Ayu dan Mas Ruben. Hike, UBPHBD sayang panjang umur sehat selalu bahagia bersama orang yang menyayangimu. Di lain sisi, AyuTingTing auto pasang badan saat penampilan putrinya, Bilkis Humerah Razak dikritik warganet. Pelantun alamat palsu itu membalas langsung warganet yang beri kritikan ke putrinya. Diketahui AyuTingTing sempat berduet bersama Bilkis di sebuah acara televisi. Keduanya menyanyikan lagu berbahasa Korea berjudul Sis yang dipopulerkan girl band Baby Monster. Ayu dan Bilkis sendiri tampak kompak mengenakan gaun yang sama. Tak hanya menari, bocah 10 tahun itu bahkan ngerap dengan bahasa Korea Selatan. Momen duet tersebut sontak mengundang berbagai komentar dari warganet. Tak sedikit publik yang mengkritisi penampilan cucu pertama ayah ojak itu. Melihat banyak kritikan, AyuTingTing tak tinggal diam. Ia membalas komentar netizen yang kritik Bilkis itu. Sejak kapan lirik sesh begitu, komentar warganet. Kenapa, lu ada masalah apa ama anak kecil ha? Sini entar kalau gue samperin nangis minta ampun. Sampai anak kecil lu julitin, dimana hati lu manusia? Balas Ayu nyolot. Tak hanya sekali, Ayu juga membalas komentar soal nyanyian rap yang dilakukan Bilkis. Kenapa, anak gue udah berani aja gue udah bangga. Anak lu suatu hari belum tentu kayak anak gue, balas Ayu lagi. Cara Ayu membela sang anak sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Salah satunya dalam unggahan akun Instagram at Lambe Danu. Kalau gak mau anaknya dikritik jangan kasih panggung anaknya, komentar warganet. Dari cara balesin komen kelihatan atitudenya, imbuh warganet lain. Bukan berarti karena anak terus yang salah juga dibenarkan lokak at Ayu Ting Ting 92. Anak berani tampil tapi juga sebagai ortu harusnya siap dong dikritik. Tulis warganet di kolom komentar. Perasaan komennya pada biasa aja lebih ke ngebahas lirik yang salah. Risiko dong bu Ayu tampil di TV nasional bawain lagu orang. Ya harusnya tau risikonya juga, timpal lainnya. Kabar selanjutnya, Denny Darko meramal kisah percintaan Ayu Ting Ting. Ia menyebut pedangdut asal Depok ini akan berjodoh dengan pria yang berstatus sebagai duda. Ramalan ini dilontarkan Denny Darko dalam video berdurasi 8 menit yang diunggah di kanal Youtube pribadinya pada Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Gagal dengan letu infanteri Muhammad Fardana, Ayu Ting Ting kembali mantap dengan berata kartasasmita. Begini kartunya, demikian judul video Youtube Denny Darko. Dikutip dari video ini pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Awalnya Denny Darko mengujarkan apabila Ayu Ting Ting lebih cocok bersanding dengan pria yang berprofesi sebagai pemusaha. Pembaca tarot ini lantas membeberkan jika Ayu Ting Ting akan memiliki tambatan hati seorang pria yang usianya berada jauh di atasnya, bahkan berstatus sebagai duda. Mengenai usianya sepertinya juga enggak akan sepantar. Usianya ini adalah usia akan mengayomi Ayu. 10 tahun di atas, kata Denny Darko. Dan ini adalah seseorang yang kalau saya lihat sepertinya duda. Seseorang yang memiliki hubungan keluarga, memiliki anak mungkin saja, imbuhnya. Lebih lanjut, Denny Darko menuturkan jika pria yang berjodoh dengan Ayu Ting Ting sudah mapan dan sudah berkarir sejak lama. Beliau adalah seorang yang juga mapan, bukan selebgram. Seseorang yang sudah melakukan bisnis atau kegiatannya ini sudah sejak dahulu, terang Denny Darko. Dan ini sepertinya setelah orang akan tahu. Ini adalah orang yang sudah berkarir sekian lama. Bukan yang ujuk-ujuk kaya, tandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!